Hai aku mencintai subit pampanku website 35 ya jangan lupa subscribe agar adminnya lebih semangat bikin videonya Oke malam ini Sashi meranikan diri menemui pria yang mengancamnya ia sudah sampai di hotel pop dan mencari nomor kamar 232 setelah menemukan kamar itu dengan ragu ia berdiri di depan kamar sebelum mengetuknya setelah beberapa menit ia berdiri di depan pintu kamar itu akhirnya ia mengetuk pintu kamar namun tak ada suara apapun Sashi kembali mengetuk dan benar memang ada penghuninya Sashi menghilang nafasnya dan ia akan kembali ke rumah saja malam ini ia beruntung bisa menghindari pria itu malam ini walaupun ia sangat penasaran setelah berapa langkah ia terkejut melihat pria itu sedang di topah wanita seksi Sashi segera bersenungi sampai memperhatikan pria itu Ya Tuhan pria itu mabuk berat dan bahwa wanita murah Lapa setiap hari ia selalu seperti itu gemang Sashi Sashi menunggunya sampai masuk ke kamar setelah merasa aman Sashi keluar dari persembuhannya dan segera ingin keluar dari hotel menuju live tapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang ternyata aku tidak salah lihat kok Sashi sejarah seorang pria yang ternyata adalah Samuel Sashi berbalik dan ia sangat terkejut saat melihat pria itu mantanya matanya terbelalap Bukankah kau sudah masuk ke kamarmu tanyanya pria itu benar-benar bawa alkohol ikut denganku jawab Samuel sambil menarik kasih dengan kasar paskan aku aku akan berteriak jika maksaku bentuk Sashi bertiaklah dan besok kau akan tertangkap polisi ancam Samuel ia terus membawa Sashi ke kamarnya sedangkan wanita tadi yang bawanya ternyata sudah ia usir kau tak bisa lari Sashi karena aku akan buatmu nyesel jarnya lagi sama menundukkan Sashi dirancangnya apa yang yang kau inginkan tanya Sashi kau lupa aku inginkan apa tanya sama baik sambil menetap Sashi dari atas sampai bawah kau memang cantik menggairahkan cantik sambungnya sama terus mendekati Sashi jangan coba-coba kau melakukannya triak Sashi sambil terus mundur hai 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 elah cantik kita nikmati saja malam ini ujar sama lagi dan terus mendekati Sashi kaya itu terlihat sangat mabuk kasih menyadari ia akan dalam bahaya aku bilang berhenti aku ingin tahu siapa kau dan mana bukti yang kupunya bentuk Sashi semua tertawa kau terlalu terburu-buru saya kita bisa bermain sebentar lalu kita akan membahas itu nanti jawab semua seraya menarik Sashi sampai jatuh keranjangnya sama merangkap tubuhnya lalu mulai mencium Sashi Sashi terus merontak tapi kekuatannya kalah dibanding Samuel lepaskan aku kau pria gila lepaskan 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 tapi Samuel membungkam mulutnya dengan ciumannya lagi sangat manis aku menyukainya ujar Samuel dan Sashi ia tahan di atas kepalanya dengan kuat Samuel terus menciumi wajah Sashi tidak akhirnya Sashi menyerah karena tenaganya sudah mulai habis aku mohon hentikan pinta Sashi sambil terhisap hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang Samuel menghentikannya ia melepaskan tangan Sashi pokok tak menyukai sentuhanku Sashi tanya sama yang sambil tersini melijik ia menghapus air mata di wajah wanita itu Sashi terdiam sesaat siapa kau aku tak menalimu bagaimana aku bisa percaya semua yang kau katakan tanyanya Samuel menarik sudut bibirnya ke atas aku lupa mengenalkan diri nama aku Samuel jawabnya lalu ia membuka lajinya dan menyerahkan foto mobil Sashi dan saat Sashi keluar dari mobil itu saat kecelakaan apa kau bisa percaya sekarang tanya Samuel Sashi terbelalak bagaimana kau bisa mendapatkan foto ini tanyanya lagi kau adalah saksi utama dalam kecelakaan itu dan kau tahu yang kau bunuh adalah orang tua dari wanita yang aku suka saat itu aku masih SMP dan aku menghapuskan semua yang terjadi saat itu dengan pensalku seharusnya kau mengingat ambulan saat itu tapi kau malah kabur aku sangat marah padamu tapi aku tak bisa berbuat apa-apa geram Samuel Sashi menangis aku sangat ketakutan saat itu aku juga masih duduk di bangku SMA jika aku ketahuan polisi membawa mobil tanpa SIM dan menyebabkan keselakaan maka sudah pasti aku masuk penjara aku tak sengaja aku takut ujarnya saya malah tersenyum licik kau saja takut apalagi aku yang masih SMP aku bahkan tak bisa menghubungi polisi karena takut ya Tuhan aku melihat kejadian mengerikan itu kedua orang itu meminta tolong padamu dan kau malah lari bentak Samuel aku hanya ingin tubuhmu malam ini kau layani aku sekarang maka foto itu takkan sampai pada polisi pinta Samuel Sashi mundur yang lari dari kamar itu ia tak ingat melayani dia yang sedang mabuk jika kau ingin masuk penjara maka silakan keluar dari kamar ini rencam Samuel Sashi terdiam kaku yang menatap Samuel Apakah suka tidur dengan wanita yang baru kau kenal tanyanya Samuel tertawa tentu saja selama wanita itu cantik dan bisa membuatku puas jawabnya kok gila pihak Sashi Samuel kehilangan kesabarannya ia memaksa Sashi kembali ia menarik dan mendorong wanita itu keranjangnya lagi dan mulai menciumnya Sashi memberontak sambil menangis tapi lagi-lagi ia tak berdaya ia tak bisa menolak karena takut masuk penjara pihak itu merupik pakaian Sashi dan mulai menyentuh tubuhnya Sashi bergeming membuat Samuel sangat kesal semakin Sashi bergeming maka Samuel akan semakin menggila pihak itu terus melakukan perbuatannya asusilanya pada Sashi keduanya akhirnya melakukan hubungan lainnya suami istri Samuel sangat puas karena akhirnya wanita itu membalas semua sentuhannya sama merasa lebih gila saat bisa melakukannya pada Sashi kupikir kau akan terus diam sayang ternyata kau tak tahan dengan sentuhanku dan jujur saja kau lebih melahirahkan dari wanita yang pernah aku tiduri jadi Samuel sambil terus melakukannya Sashi tak menjawab apapun wanita itu selalu ikut menggila di atas ranjang membuat Samuel semakin bergairah keduanya terus melakukannya sampai akhirnya keduanya tertidur dengan nyenyak bersambung selamat menikmati